bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad ana fulana di kalimantan sampai kapan seseorang masih tergolong anak yatim biatu apakah umur 21 masih bisa dikatakan anak yatim biatu karena ana masih hidup bersendiri sampai saat ini setelah ditinggal oleh orang tua mohon penjelasannya iya yang namanya anak-anak itu sebelum balik itu baru disebut anak tapi kalau seseorang sudah balik itu bukan anak lagi bukan anak-anak lagi dia sudah balik sudah menjadi remaja apalagi seusia saya misalnya misalnya kalau saya sudah tidak punya ayah dan ibu berarti saya ini anak yatim biatu bukan paling bapak yatim biatu bukan anak lagi kita jadi namanya anak itu itu sebelum balik dan tanda balik bagi wanita tentu sudah head itu berarti sudah balik atau usianya 15 tahun itu sudah sudah balik ya jadi bukan anak yatim lagi karena sudah balik jadi patokannya sudah balik dan untuk laki-laki tentu tandanya adalah mimpi keluar mani ya atau usia 15 tahun nah disini manakala seseorang sudah masuk usia balik maka bukan disebut lagi anak yatim atau anak yatim biatu then again Allah ta'ala selamat menikmati